Intro Shalom sodara, saya bersuka cita boleh kembali berbagi kebenaran firman Tuhan dalam Devotion hari ini saya akan membahas tentang pikiran saya mengenal seseorang yang selalu memikirkan banyak hal dalam hidupnya dan hal ini membuat kehidupannya terlihat begitu berbeban berat ia memikirkan semua hal yang sudah terjadi dalam hidupnya bahkan untuk hal-hal yang belum tentu terjadi sekalipun juga ia pikirkan dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai ia tidak bisa menikmati kehidupannya dengan baik bahkan kondisi fisiknya pun menjadi lemah karena pikirannya hanya berisi ketakutan, kekhawatiran serta semua pemikiran mengenai kegagalan dan kekecewaan yang pernah ia alami sodara, semua pemikiran negatif membuka celah untuk iblis beroleh keuntungan di dalamnya karena dengan mudahnya iblis dapat menjatuhkan kita iblis dapat memberikan tipu muslihat atau tipu dayanya lewat intimidasi dengan serangan-serangan yang ada dalam pikiran kita sodara oleh karena itu kita perlu menyadari secara benar pentingnya untuk mengendalikan pikiran kita lalu bagaimana cara kita untuk mengendalikan pikiran kita? saya akan membagikan dua hal secara singkat kepada sodara cara kita mengendalikan pemikiran kita yang pertama adalah dengan mengisinya akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Masmur 94 ayat 19 Daud menuliskan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku penghiburanmu menyenangkan jiwaku kita dapat menemukan penghiburan Tuhan dalam firman sodara dalam firman ada kekuatan, dalam firman ada ketenangan dan jika kita mengisi pikiran kita dengan firman maka kita memiliki senjata yang ampuh untuk melawan setiap trik atau tipu daya dari si jahat yang coba ditujukan lewat pemikiran kita dan cara yang kedua untuk mengendalikan pikiran kita adalah dengan memikirkan hal-hal atau perkara-perkara yang di atas kita harus selalu ingat apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8 bahwa semua yang benar semua yang mulia semua yang adil semua yang suci semua yang manis semua yang sedap didengar semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu artinya kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sia-sia sodara karena ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita maka sesungguhnya kita bisa mengendalikan kehidupan kita saya berdoa lewat rendungan singkat ini saya dan sodara bisa memiliki atau belajar menghidupi kehidupan dengan pikiran yang selaras dengan firman kita boleh melatih diri kita untuk memiliki pikiran kristus amin Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati